Intro Sahabat keluarga muslim Kembali lagi kita di program Halo Ustadz Ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya Tadi kita sudah membahas ya Dengan Ustadz Zulham terkait tentang Hukum menjadi seorang selebgram Banyak sekali tadi yang Pembahasan kita tentang selebgram yang memang Sudah sangat tren sekali di zaman modern ini Zaman serba teknologi ini Buat teman-teman yang ketinggalan jangan khawatir Nanti bisa saksikan di channel youtube Salam Televisi Di segmen yang kedua ini kita akan membahas tentang Zakat ya teman-teman Namun sebelum saya baca dengan detailnya Saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi Ke Salam TV Keduli agar kami bisa terus Beroperasional untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0852 9667 1046 apabila Untuk semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan Jawaban dari sudut penang agama Silahkan tanyakan langsung Baik di segmen yang kedua ini Kita hubungi kembali Ustadz Zulham Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Ustadz apakah ada zakat profesi Dalam Islam Mohon pencerahannya Ustadz Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ma'ashirul musliminul muslimat rahimianu Warahmatullahi wabarakatuh Zakat profesi sebenarnya kalau kita kaji Ini baru-baru muncul pada abad ke-14 ini Yaitu ketika ya para ulama kontemporer Menjelaskan bahwa ya ada zakat profesi Apa itu zakat profesi? Zakat profesi itu ialah zakat Yang diambil dari orang memiliki gaji Memiliki gaji Jadi kalau seandainya dia memiliki gaji PNS Atau semisalnya ya pengusaha Ketika dia mendapatkan gaji Dia wajib mengeluarkan zakatnya 2,5% Nah ini pendapat ya ulama-ulama kontemporer Ataupun ulama-ulama khalaf yang belakangan Tapi ya para ulama lain mengatakan Ya bahwa pada zaman Nabi juga ada gaji Ada juga penghasilan Berupa gaji ya Nah tidak ada disebutkan adanya Ya zakat profesi Karena apa? Karena zakat itu ketentuan agama kita Harus memenuhi pertama syaratnya adalah Mencapai nisopnya Berapa itu nisopnya? Kalau dia berupa mata uang Nisopnya seperti emas 85 gram emas Kemudian begitu pula Sampai haulnya Satu tahun harta ini bertahan Nah kalau gaji bagaimana? Dia mendapatkan gaji per bulan Kemudian dia gunakan Ya untuk ya Makan istrinya Makan anak-anaknya Nafkahi mereka Tentunya gak akan bisa mencapai nisop Dan tidak bertahan selama satu tahun Berbeda kalau orang punya harta yang banyak Ya gajinya banyak Kemudian ini gaji bertahan sampai satu tahun Maka wajib batas dia Yang memularkan zakat 2,5% dari Harta yang telah terkumpul selama setahun tersebut Ya Ada pun ya Ada pun zakat profesi yang didapat Sebulan sekali Maka sekali lagi disini Para ulama kita Yang menjelaskan Bahwa tidak ada zakat profesi Ya sekali lagi Meskipun ada perbedaan pendapat Diantara para ulama disini Bahwa zakat profesi ini Ya salah satu Yang juga disyariatkan Dan ini memang Kalau kita lihat banyak Lembaga zakat nasional Indonesia Itu menganjurkan untuk Menularkan zakat Profesi Tapi wallahu ta'ala alam sekali lagi Ya Para ulama kita juga menjelaskan Bahwa tidak ada zakat profesi Atau zakat harta Yang sudah mencapai Hawa dan nisobnya Maka disinilah Ya kaum muslim Dalam muslim Rahimah Kalau kita punya gaji yang besar Atau harta yang banyak Sampai ya setahun Ya menetap bersama kita Atau setiap bulan Ramadan Ataupun syawal Lumpamanya Ataupun bulan-bulan lainnya Maka keluarkanlah Ya 2,5% Dari harta kita tersebut Sebagai zakat harta Yang wajib Pembersih harta kita Wallahu ta'ala alam Iya Syakran jazakallah khairan Ustaz Zulham Atau penjelasan Dan jawabannya Masya Allah Nah ini wallahu alam ya teman-teman Tadi disampaikan oleh Ustaz Zulham Bahwa saatnya Zakat Profesi Ada pendapat Yang mengatakan Ini ada Ada pendapat Yang mengatakan Tidak ada Nah Jadi Karena Yang Apa namanya Tapi Ustaz Zulham tadi Lebih condong kepada Yang tidak ada ya teman-teman Nah Ini sebenarnya Jakat profesi Ini adalah Jakat Apa namanya Yang ada itu sebenarnya Jakat harta ya teman-teman Jadi Jakat harta itu Itu pun harus mencapai Nisop Nisopnya ya Itu sekitar 85 gram emas Dan itu Bertahan sampai Satu tahun Halulnya Ya Buat kita nih Yang pegawai UMR Misalnya ya Buat Kita Yang pegawai UMR Ya kalau kita Kumpulin pun Sekalipun Selama satu tahun Kayaknya gak sampai 85 gram emas ya Dan pun Kita juga untuk Kita juga pakai uang itu Untuk keperluan sehari-hari Jadi ya Kita Bukan orang yang berkewajiban Untuk membayar zakat harta Ya mungkin Analoginya seperti itu teman-teman Dan Tadi pendapat Ustaz Zulham lebih condong kepada Bahwa saya Zakat profesi itu Tidak ada Ya Allah Alam ya teman-teman Semoga ini menjadi Pembahasan Atau Bisa mencerahkan teman-teman semuanya Nanti akan kita lanjutkan Di segmen berikutnya Jangan kemana-mana Tetap di program Halus Zad Ustaz Bagaimana hukumnya Sholat di masjid Yang di depannya Terdapat kuburan Mohon pencerahannya Ustaz Terima kasih dida Terima kasih dida